Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada cukup banyak yang bertanya Memang boleh mandi air rukiah? Kita mandi pakai air rukiah Lalu mandinya di kamar mandi Bukankah airnya sudah dibacakan Quran? Terus kan gak boleh tuh Masuk kamar mandi kita Di dalam kamar mandi Bacaan-bacaan Jadi memang benar ketika kita masuk ke dalam kamar mandi Kita tidak boleh di dalam kamar mandi itu Kita menyebut nama Allah Atau apapun yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis Hukumnya haram Maka di depan pintu kamar mandi kita berdoa Allahumma inni auzibika minal khubut siwal khuba'its Kita berlindung kepada Allah Dari godaan jantan dan setan betina Dimanapun kamar mandi Entah itu di masjid Tetap ada setan jantan dan setan betinanya Maka kita berdoa kepada Allah Maka memang disana ada setannya Lalu Tentu ya Timbul akan pertanyaan Kalau mandi air rukiahnya bagaimana? Apakah tidak membunuh setan disana? Sehingga harus Ditadangin Agar tidak masuk ke selokan Atau gimana Terus nanti Ini sebenarnya tidak perlu Ya Jadi yang pertama Air rukiahnya kan Di rukiahnya di luar kamar mandi Ya jadi kita Bacakan ayat-ayat Qurannya Di luar kamar mandi Kita bacakan Ya tidak boleh di dalam kamar mandi Boleh dicampur bidara Seperlunya Apa yang dibutuhkan ya Air bar-air bar penunjung Eh penunjang maaf Penunjang dalam terapi rukiah Lalu setelah airnya sudah siap Dicampurkan ke bak mandi Atau di ember mandi khusus Buat yang si sakit Lalu mau berendam disitu Mau apa Mandi Apa perlu selokan airnya itu Yang bekas mandinya dipisahkan Tidak perlu gitu Apa nanti air rukiahnya tidak membunuh jin Allahu alam biswa Kita kan gak ngerti masalah itu Dan kita tidak ada niat ngebunuh Yang ada disitu kan Terus Ini airnya ini kan bukan Bukannya Quran Hanya Bacaan saja Jadi air ini sifat jadnya masih air Biasa Sehingga tidak apa-apa dia masuk ke dalam kamar mandi Satu itu ya Yang kedua Tidak perlu dikhawatirkan tentang Oh nanti jinnya mati yang disitu Kok Anton bisa lihat Bisa tahu jinnya mati Tidak kan Mati tidaknya itu kan urusannya Allah Nah kita Urusannya terapi Maka gak apa-apa Dan ahli ini juga Ada di dalam fatwa Ya Jadi Nanti fatwanya Akan saya lampirkan di kolom deskripsi Disini pernah ditanyakan oleh Kepada Fadila Sheikh Abdul Aziz Bidbas Rahimahullah ta'ala Bolehkah mandi Dengan air yang dibacakan Ya Lalu Jawaban beliau Ya tidak apa-apa Karena tidak ada masalah disitu ya Nanti detailnya Seperti Kurang lebih Apa yang tadi sudah saya jelaskan Jadi Tidak apa-apa Tidak ada masalah Mandi Air Di rukiahnya Di luar kamar mandi ya Di rukiah Di ruang tamu Atau dimana Di rukiah Lalu airnya dicampur ke bak mandi Mandi disana Karena kita sedang sakit Atau ada saudara yang sakit Maka gak apa-apa Insya Allah Semoga Antum yang memperhatikannya Bisa sehat Boleh berkonsultasi Yang paling utama Harus ada konsultasinya Karena kita Rukiah mandiri Tanpa konsultasi Kita tidak bisa memahami Diagnosa penyakit Apa yang terjadi Pada diri kita Silahkan pelajari Dari video-video ini Insya Allah Akan banyak Informasi-informasi Sedikit demi sedikit Semoga bisa membantu Dalam rukiah mandiri Semoga antum semua sehat Kita semua sehat Sekeluarga Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh